Para pionir, selamat datang kembali untuk bagian kedua dari pameran Hakaton kami. Hari ini dengan baik menunjukkan kepada Anda 4 video kemajuan titik tengah lainnya yang menampilkan potensi dan kegembiraan komunitas kami dalam membangun ekosistem Pai. Proyek ini belum sepenuhnya dikembangkan dan pilihan mereka di pameran tidak mempengaruhi peluang mereka untuk menang. Pertama-tama Anda memerlukan platform di mana perintis dapat menggunakan Pai untuk membeli dan menjual informasi digital seperti musik, seni, dan atau apapun. NFT Dalam token yang dapat dipertukarkan NFT adalah informasi digital kontrak pintar apapun yang Anda inginkan. Informasi yang disematkan ke dalam rantai blok, jadi itu milikmu selamanya. Kedua, kami memiliki perpustakaan proyek sumber terbuka di mana penulis, perintis, dan berbagi cerita mereka dengan dunia dan menerima kue sebagai pembayaran untuk bab atau buku halaman ini. Anda dapat menemukan cerita sesuai dengan tanggal penerbitan bab terakhir atau menurut popularitas mereka yang Anda miliki. Mungkin melihat kaca pembesar atau kaca kecil di bagian bawah. Bagian bawah ini akan memberi Anda akses ke bilah pencarian untuk mencari cerita berdasarkan judul atau deskripsi. Tetapi juga untuk menulis di platform yang Anda temukan dan buku yang menarik, silakan diklik di atasnya untuk pergi ke buku halaman daftar bab yang tersedia dengan kunci di sebelah kiri bab yang belum Anda pesan dan daftar ulasan yang ditinggalkan oleh pembaca lain. Terima kasih atas niat Anda. Dan ketiga adalah proyek pasar yang memungkinkan perintis swasta dan profesional untuk menegosiasikan pertukaran PAI. Untuk barang dan jasa adalah proyek pasar yang didedikasikan untuk perintis swasta dan profesional yang ingin menggunakan token jaringan PAI sebagai arah mata uang yang dapat ditukar. UP sedang terjadi sekarang jelas dan kami mulai mengirim dokumen resmi ke beberapa agen rujukan untuk membangun masyarakat kripto kami sejak rilis PAI Network SDK. Kami mulai mengintegrasikan fitur-fitur ini ke layanan micro kami di sisi depan bagian dan dari situs. Web kami berfungsi penuh untuk manajemen pengguna dan pengembang mulai bekerja pada bagian manajemen produk. Sampai jumpa akhirnya, tantangan olahraga adalah platform di mana perintis dapat mendaftar untuk tantangan fisik dengan file untuk diterima setelah selesai. Jadi ini adalah halaman utama di sini yang kami jalankan tantangan ukuran tautan kerja. Saya akan menerima tantangan lari dan di keranjang dan saya akan bersepeda. Oke, nah di sini adalah ulasan pesanan terima kasih telah menonton dan menikmati tantangan dan nikmati tantangan. Terima kasih semuanya atas upaya dan kontribusi Anda untuk perkembangan untuk file hackathon. Oke teman-teman semua, semoga Anda memahami apa yang menjadi informasi terbaru ya terkait dengan hackathon ya atau project hackathon di bagian yang kedua. Dan tentu saja saya ingatkan untuk teman-teman semua untuk tidak lupa mengklik petir 24 jam sekali ya. Mudah-mudahan Anda sukses, mudah-mudahan Anda berhasil ya. Karena proyek ini benar-benar sangat serius dan ini adalah proyek yang sangat prestisius. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Nah, saya pikir bagi kalian yang ingin bergabung ya silahkan klik tautannya.